Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Galeri Linda Di video kali ini aku ingin berbagi tips Cara mengawetkan cabai Supaya awet berbulan-bulan Mau tau caranya gimana? Tonton terus ya videonya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya Oke langkah pertama buang semua tangkai cabai sampai selesai Lap kering cabai menggunakan tisu atau kain kering Jika cabai yang akan kita simpan basah atau lembab Lap sampai benar-benar tidak berair lagi Sambil mengelap cabai Pilih kotoran-kotoran yang menempel di cabai Dan buang bagian-bagian cabai yang sudah membusuk Ini bertujuan supaya Tidak menularkan ke cabai yang lain Nah setelah cabai ini sudah benar-benar kering Langkah selanjutnya cabai ini kita simpan ke dalam wadah kedap udara Atau kontainer seperti ini Kemudian kita beri kertas di bawahnya Untuk melapisi bawahnya Teman-teman bisa menggunakan kertas, koran, atau tisu Beri bawang putih yang sudah dikupas di atas cabai seperti ini Ini bertujuan supaya cabai tidak mudah membusuk Bawang putih memiliki sifat sebagai antibakteri Yang menghambat perkembang biakan bakteri di dalam cabai Sehingga menahan cabai agar tidak mudah busuk Selanjutnya kita beri alas kertas di atasnya Kemudian kita tutup rapat Dengan langkah yang sama Cabai merah kita lap kering Seperti ini Kemudian kita pilih bagian-bagian yang membusuk Supaya tidak menularkan ke yang lain Dan kita buang kotoran-kotoran yang ada pada cabai merah Nah setelah selesai kita lap kering seperti ini Langkah selanjutnya cabai merah ini Kita masukkan ke dalam wadah kedap udara Dengan langkah yang sama Beri kertas atau tisu di bawahnya Kemudian dengan cara yang sama Kita beri bawang putih di atasnya Beri kertas di bagian atas Kemudian kita tutup rapat Pemberian kertas ini berfungsi menyerap air atau embun Supaya cabai tidak mudah busuk Nah langkah selanjutnya cabai kita masukkan ke dalam kulkas Kita lihat penampakan cabai yang sudah saya simpan selama satu bulan Cabai ini masih terlihat sangat segar Tiap beberapa hari ketika kertas sudah mulai basah Maka teman-teman bisa menggantinya dengan kertas yang baru Supaya cabai tetap segar Lap wadah kontainer dengan menggunakan kertas atau tisu Setiap beberapa hari sekali Atau ketika wadah atau kertas sudah kelihatan basah Nah setelah satu bulan Dan ternyata cabai kecil juga masih sangat segar Tiap beberapa minggu Ganti kertas dan sambil kita pilih Bagian-bagian cabai yang telah membusuk Setelah selesai diganti kertasnya seperti ini Selanjutnya kita masukkan ke dalam kulkas lagi Demikian tips dari saya Cara mengawetkan cabai merah dan cabai kecil Supaya awet berbulan-bulan Dan ini bisa awet sampai dengan 3 bulanan Selamat mencoba di rumah Semoga tips ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh